Berikutnya saudara, pekerja tertimpa ruko. Empat pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di kota Bogor, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terimpit tumpukan beton. Empat pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Tim Sargabungan langsung membongkar reruntuhan bangunan yang menimpa sejumlah pekerja. Petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi salah satu korban yang terimpit tumpukan beton. Setelah berhasil dievakuasi, keempat korban mendapat perawatan. Namun satu pekerja meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit PMI Bogor karena mengalami luka berat di bagian kepala. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab tembok roboh karena saat membongkar bangunan dimulainya dari bawah sehingga tembok di atas roboh dan menimpa empat pekerja bangunan. Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak pekerja? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. Dua luka ringan, dua luka terang. Tertimbun atau tertimpa? Lokasi kejadian 4 pekerja tertimpa reruntuhan tembok kini dipasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan polisi. Bulan Sabto Hadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat.